Masih kuliner, kali ini tentang ngopi yang kini jadi tren gaya hidup masyarakat urban. Dan seiring perjalanannya kopi berubah baik dari varian rasa hingga penyajiannya. Premier Lambang dan juru kamera Imam Muhairib akan mengulas budaya kopi yang telah menjadi candu masa kini. Ini dia liputannya. Ngopi yuk. Di era milenial saat ini minum kopi menjadi gaya hidup baru. Ketika meeting atau saat nongkrong bersama teman-teman, ngopi jadi bagian tak terpisahkan. Dahulu kopi identik dengan kalangan orang tua. Tapi kini tren minum kopi merambah generasi muda. Bedanya kini ritual minum kopi naik kelas. Tidak hanya dilakukan di rumah atau warung kopi lingkungan sekitar. Kini ngopi bisa dimanapun dan kapanpun. Seperti kafe di Bilangan Tebet, Jakarta Selatan ini. Menu kopi yang disajikan dengan es alias ice coffee banyak diburu pelanggan. Meski kopi panas masih jadi andalan. Halo, perituan. Iya. Terus. 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 Sudah? Masih. Belum. Ngebentuk apa, Mas? Tidak. Nggak, nggak bentuk apa-apa. Flat white. Apa ini namanya? Flat white. Flat, jadi flat aja nggak ada gambarnya. Dituangnya biasa? Biasa Lera Oke, sorry ya Tapi ini belum ada gulanya mas ya? Belum ada gulanya Sama kayak Oke, lati tapi lebih strong Oke, jadi Si konsumannya bisa kayak Sambil gemes gitu kalian lihat Lagi cair-cair Jika merunut sejarah Konsumsi kopi di tanah air Mulai membudaya sejak zaman kolonial Hindia Belanda Orang-orang Eropa menjadikan itu Sebagai sebuah sinuman istimewa Dan itu dijadikan oleh acuan Orang-orang Eropa yang tinggal di Negara-negara koloni pada waktu itu Otomatis Negara-negara koloni Juga diikuti oleh para bangsawan lokal Bangsawan lokal pasti Ikuti juga Tunggu dulu Sebelum jauh kita ngomongin soal Kopi Ada baiknya kita ngomongin sejarah sedikit Soal kopi hingga masuk di Indonesia Nah, sejumlah literasi memang Menyatakan bahwa kopi ditemukan di Ethiopia, Afrika pada abad ke-9 Baru sekitar abad ke-11 Akhirnya ada sodagar Arab Yang membawa kopi dari Afrika Menuju ke dataran Arab Yaitu di Yaman Nah, disinilah kopi berubah menjadi minuman Yang kemudian termasyur Dan salah satunya ditandai dengan dibukanya Kedai kopi pertama di dunia Di kota Moka, Yaman Pada abad ke-14 Yang kemudian tidak hanya termasyur Di kawasan Eropa saja Namun juga pada orang Eropa Terutama Belanda Hal inilah yang akhirnya membuat Belanda Membudayakan Tidak hanya di tanah Arab Tapi membaunya ke Indonesia Tepatnya yang ada di Pulau Jawa Di awal abad ke-18 inilah Kemudian adanya sistem kerja tanam maksa Yang diberlakukan Belanda Kepada seluruh warga yang tepatnya Ada di kawasan Cianjur, Jawa Barat Untuk dapat memasok Dan juga menyuplai kebutuhan kopi Akan kawasan Eropa kala itu Pada saat itu memang sempat Kopi Jawa ini menjadi salah satu Pemasok terbesar bagi VOC Namun ada yang namanya Pasang Ada yang namanya Surut Karena ternyata Tidak selamanya kopi Jawa ini Terus meroket Tapi juga bisa turun Sehingga alasan inilah Digunakan Belanda Untuk melebarkan penanaman Tidak hanya di Pulau Jawa Tapi di seluruh wilayah Yang ada di Indonesia Hingga saat ini kita kenal Adanya Aceh Gayo Mandailing Solok Java Prianger Bali Ada Toraja Ada Bajawa dan Flores Dan juga Guamena Papua Kopi pun berubah Dari kopi tubruk Ke kopi dengan berbagai aneka rasa Gaya seduhan Hingga penyajian Berteknologi tinggi Mungkin kalau dulu orang minumnya teh Kalau disuruh minum kopi Konotasinya pahit gitu ya Apalagi kalau misalnya Minum kopi yang bagus Jangan pakai gula gitu-gitu Tapi mungkin itu agak susah Untuk nge-grab market yang lebih banyak Tapi dengan adanya kopi susu Yang mungkin lebih gampang Atau lebih familiar Dengan lidahnya orang Indonesia Jadi bisa diterima nih Sekarang yang dulunya minum teh Mulai mau minum kopi susu Ternyata begitu diminum Ya minum kopi susu Enak juga rasanya Yang menarik Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada Maret 2018 Menyebut Rata-rata keluarga di Indonesia Mengkonsumsi 8,3 gram kopi giling per hari Artinya jika satu gelas kopi Berukuran kecil butuh 15 gram kopi Maka rata-rata dalam satu minggu Mereka minum 3,8 gelas kopi Tapi sindiran kopi itu digiling Bukan digunting Sepertinya tidak berlaku nih Faktanya Berdasar survei BPS Konsumsi Nasional Kopi Saset Lebih tinggi 11,5% Daripada kopi giling Terutama di Pulau Jawa Lalu benar gak ya Kalau minum kopi Sudah jadi candu masa kini Dari kebiasaan masyarakat Indonesia Kan suka ngopi ini Bu Apakah ini misalkan Dilihat dari secara psikologis Memang karena sebenar orangnya itu butuh Atau ini hanya semacam kebiasaan Dan kecanduan Memang dari kandungan itu Kan akhirnya Berefek pada performance seseorang Ketika memang dibutuhkan tentunya Namun kalau kita lihat Saat ini Kopi itu juga sekarang dipakai Untuk media bersama Jadi mereka ada gathering Atau mereka sekedar nongkrong-nongkrong Itu kopi pas banget Untuk dijadikan media kebersamaan Itu juga membuat Kita merekam hal-hal yang menyenangkan Nah itulah ya Kemudian kalau kita recall Ingat kopi Berarti ingat misalnya ketawanya Ingat semangatnya Ingat bersamanya Ingat dealnya Deal bisnisnya gitu Jadi ngopi yuk Dalam Herlambang Imam Muairim Jakarta